Intro Seorang pelatih silat berinisial NK berhasil diamankan oleh Kepolisian Resot Metro Jakarta Utara lantaran melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya. Pelaku melakukan aksi bejatnya lebih dari 10 kali dengan modus mengiming-imingi para korban untuk dapat menyempurnakan ilmunya dan membuka aura korban. Setelah korban terbujuk, pelaku akhirnya menjalankan aksinya di dua tempat berbeda yaitu di rumah nenek pelaku dan di sekitar BKT Cilincing, Jakarta Utara. Aksi bejatnya dilakukan sejak bulan September 2019. Untuk sementara terdapat dua korban yang telah diidentifikasi oleh Kepolisian. Saat ini pihak Kepolisian masih mendalami kemungkinan korban-korban baru dari aksi tersebut. Tersangka NK diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Kenapa korban baru tertangkap sekarang? Ya benar, karena korban baru melapor kepada, menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya baru membuat laporan kepada kita. Dan kondisi korban saat ini sedang dalam penanganan orang tuanya. Itu dilakukan di dua tempat? Dilakukan di dua tempat. Yang pertama di rumah neneknya, nenek-nenek tersangka ini. Kemudian di TKP. Eh, di BKT. BKT Cilincing, Laguang. Jumlah muridnya perguruan silat ini, karena perguruan silatnya kalau tidak salah mawar putih. Muridnya itu ada sekitar 50 orang. Kenapa dua orang ini yang melapor, yang kita tangani? Karena baru dua orang ini yang melapor. Dan KDPA saat ini sedang mencari informasi terkait korban-korban lain kalau ada. Dari Jakarta, Sidik, Mega, dan Firda melaporkan. Terima kasih.